Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sekalian, siswa SMP Negeri Patragos Serta orang tua siswa Masa belajar di rumah Tahun pelajaran 2019-2020 Telah berakhir Dan saat ini Bapak Ibu Guru Sedang sibuk mengolah nilai Untuk dimasukkan ke dalam e-rapot Rapot sendiri insya Allah Akan dibagikan pada tanggal 19 Juni Tahun 2020 bagi kelas 7 Dan 20 Juni 2020 bagi kelas 8 Hal ini dilakukan untuk mencegah Terjadinya kerumunan di sekolah Namun demikian Bapak Ibu sekalian Banyak sekali Peristiwa-peristiwa penting yang Harus menjadi pelajaran bagi kita Baik dialami oleh guru Maupun siswa mengenai belajar di rumah ini Pada video kali ini Saya akan perlihatkan Apa yang disampaikan oleh Ibu En. Rohaini MPD Selaku guru bahasa SMP Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Terangkas Selamat menyaksikan Ada satu kendala Yang membuat saya sangat gemas Kepada anak-anak Dengan pembelajaran model dari saat ini Kalau saya ambil simpulan Mereka itu Dajuangnya rendah Dengan terlalu menyepelekan Kasus nyata Seperti anak-anak yang menjadi tetangga Mereka tidak memiliki handphone Alasannya Saya mencoba membantu Dengan mengundang mereka ke rumah Beberapa anak yang rajin Datang ke rumah Tapi ada satu anak Yang memang Dia sebetulnya punya Handphone yang Cerdas Juga punya fasilitas WIP di rumahnya Tapi Selalu saja Menolak mengerjakan tugas Bahkan Dengan dibantu teman-temannya Ketika masa waktu Kumpulan tugas akan berakhir Dia menjapri saya Tengah malam Lalu Walaupun sambil ngantuk Tetap dilayani Tapi akhirnya apa Tidak sama sekali Mengiripan tugas Dan besoknya Bertemu di jalan Sedang nyanyi-nyanyi Dengan anak yang saya Menyapa Halo Bu Maaf ya tugasnya Belum selesai Begitu Itu mungkin pengalaman Yang paling Mengemaskan buat saya Nah dari video Yang dipaparkan oleh Bu yang tadi Jelaslah begitu Sangat pentingnya Peranan orang tua Dalam Pembimbing Anak-anaknya Anak-anak yang Lepas dari pengawasan Orang tua Maka dia akan Melalaikan tugas-tugasnya Dan bagi siswa yang bersangkutan Maka dia harus menerima Konsekuensi apa yang Dia lakukan Jangan marah-marah Ketika tidak naik Karena memang Tidak ada nilainya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih